Halo Sobat Pondok Hukum, sama gue David, gue Gurina Purba, kami dari Pondok Hukum Ya, jadi bang, di hari yang cerah ini, kita mau melanjutkan pembahasan soal potes pertama kemarin Soal potes pertama kemarin, jadi gini bang, setelah potes pertama kita kemarin Banyak teman-teman yang ternyata tertarik untuk bikin usaha Ada respon lah ya Ada respon, respon cukup positif dari teman-teman Mantap Bahkan ada yang berpikiran dia mau buka usaha bengkel, tapi bengkel untuk handphone Oh handphone ya, smartphone ya Artinya cukup bagus responnya, tapi banyak dari teman-teman yang masih bingung nih Gue mau bikin usaha tapi gue mau mulai dari mana gitu loh ya kan Nah, jadi mungkin bisa kita kasih sedikit tips untuk teman-teman Kira-kira apa sih yang harus disiapin sama teman-teman sebelum berjun, jomplang, nyungsep Apa? Ya, pokoknya diserius lah ya Nyebur lah ya Nyebur lah dalam dunia usaha ini Oke Jadi, ya sebelum itu teman-teman mau serius ya Ya artinya dia harus menentukan dulu jenis usahanya Jenis usaha Jenis usaha, tadi seperti bilang David, tadi ada yang respon ya Dia mau bikin bengkel handphone Bengkel handphone kok agak aneh ya bahasanya Biasanya Service handphone Service handphone Nah, dia kan salah satunya seperti itu tadi Artinya, kalau memang dia sudah mau terjun di dunia usaha, di UMKM Tentunya yang pertama, tentukan dulu jenis usahanya Jenis usaha Terus, selanjutnya, setelah sudah menentukan jenis usaha Dia menentukan nama, identitas 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 kan, artinya kan, seperti di Indonesia kan diatur itu ya Di dalam pembuatan nama usaha kan Biasanya dia dalam tiga suku kata ya Tiga suku kata Tiga suku kata Entah nama apapun itu kan Artinya juga, jangan sampai menyangkut Sarah Sarah Iya, terus yang selanjutnya Jangan pakai bahasa asing Jadi harus ada bahasa Indonesia Harus ada bahasa Indonesia Tentunya, itu sudah diatur Nah, setelah itu sudah selesai Berarti, menentukan kalsifikasi usaha Kalau di Indonesia, di banyak KBLI kan Kalsifikasi baku lingkup usaha di Indonesia Oke Singkat KBLI Jadi, yang di mana KBLI ini nanti yang menentukan Sebenarnya, resiko usaha ini apa? Resiko rendah kah? Menengah rendah kah? Menengah tinggi? Atau tinggi? Kan gitu kan? Nah Berarti usaha ini ada resikonya ya? Oh iya, pasti dong Berarti tadi apa namanya Tentukan usaha Nama Kemudian Kalsifikasi usahanya Iya Oke Bang, kalau misalnya nih Sebagai gambaran teman-teman ya Gue mau Kayaknya Kemarin kan Karena jiwa apa ya Jiwa kemanusiaan gue lumayan tinggi ya Jadi Jadi Pengen supaya teman-teman itu Sehat Tapi dengan biaya yang terjangkau Kira-kira Bang Kalau misal Gue mau bikin klinik misalnya nih Gue mau bikin usaha klinik Terus Udah jelas nih usahanya klinik Iya Nama PT Gue pengen bikin Nama PT-nya Klinik Maju Tata Gentar Maju Tata Gentar Atau Makmur Sejahtera Iya TB Makmur Sejahtera Terus Klasifikasinya berarti apa nih Kalau klinik mungkin Karena menyangkut kesehatan ya Iya Masuk akan gak sih Bang? Maksudnya bisa gak itu? Tapi kalau TB Makmur Sejahtera Kayak nama material Iya lah Coba kita ganti yang lain Nah Artinya kan Penentuan nama ini juga Menentukan juga Artinya Ya kalau tadi yang dibilang David Tadi itu Mau bergerak di bidang klinik Artinya kan biasanya sih Ya namanya Menyangkut-menyangkut kesehatan itu kan Medika-medika lah Kan biasanya kan begitu ya Kalau kita temuin ya Mau klinik Mau rumah sakit Pasti ada seperti itu Nah Artinya Ya harus menyangkut dengan Kalisifikasi usaha tadi Supaya Orang kan teringat juga Masa dia mau Jual jus Dibuat Toko bangunan Gak mau Oh iya juga Ya kan Ya itu Seperti apa brand awareness Iya Gitu Oke Oke tadi Udah sampai Menentukan usaha Kemudian menentukan nama Kemudian menentukan Klasifikasi Kemudian apalagi nih Pak? Nah Artinya udah selesai nih Menentukan klasifikasi Tentunya dari situ Dia bisa menentukan Nih Ini Cukup gak nih Badan usaha ini Perorangan kah? CV kah? Firma kah? Atau Perseruan terbatas Oke Bentuk badan Bentuk badan usahanya Mau seperti apa Jadi ini disesuaikan aja Dengan kebutuhan Teman-teman di luar sana Gitu loh Eh Kalau misalnya aku mau Usaha sendiri nih Bisa? Ya bisa Dengan Di Peraturan pemerintah yang baru sekarang Di undang-undang itu jelas Bahwa Badan usaha perorangan itu Dipasilitasi negara Cuman Mungkin nanti yang membedakan adalah Masalah Omset ya Jadi dibatasi Dibatasi Kalau perorangan itu Maksimal Di 500 juta Untuk omsetnya dalam setahun itu Wah berarti Aku gak bisa dong Bikin Usaha jual beli pesawat Oh gak bisa dong Artinya kan Kalau sampai badan usaha yang tinggi Seperti itu kan Artinya Ya banyak lah prosesnya kan Ya gitu Jadi Ya kita yang Karena ini menyangkut UMKM Ya udah Kita yang berhubungan dengan Ya skala-skala Namanya juga UMKM Usaha menengah kecil Usaha mikro Kecil menengah kan Gitu loh Padahal aku pengen loh Nyiptain Obat Yang mana obat itu Bisa nyembuhkan Penyakit orang gila Orang gila Tapi kayaknya itu gak bisa ya Karena Kalau perorangan Tadi dibatasi Yang berpendapatan Oke Kemudian selanjutnya Apa lagi nih Mbak? Setelah itu Di dalam Pembuatan usaha itu Kan sudah ditentukan nih Katakanlah menjadi PT ya Persoran terbatas Artinya persoran terbatas itu Dia harus menentukan Struktur Pengurusnya Ya kan biasanya kan ada Direktur Sesuai kebutuhan sih Kebutuhan usahanya Misalkan dia Butuh direktur Butuh direktur utama Ada direktur Terus ada komisaris Itu yang pertama Terus yang kedua adalah Menasalah penentuan saham Penentuan saham Siapa aja nih Misalkan kan Bisa saja teman-teman Di luar sana Membuat usaha UMKM Yang mungkin memang Berpartner Mungkinkah teman kuliah Teman sekolah dulu Atau apapun itu Jadi itu bisa Bisa Itu sangat dimungkinkan Artinya Kolaborasi lah ya Sehingga dia Di situ bisa dia Membagi sahamnya Artinya Supaya Di dalam Melakukan Roda perusahaan ini Kan saling menjaga lah Karena kan Sama-sama Misalkan ada di direksi Ada di komisaris Kira-kira seperti itu Tapi Abang Goyang-goyang Gak lagi mpa ya Ya salah Jadi ikutan mau goyang Supaya santai Santai Ngopi dulu Relax Ngopi dulu ya Tapi enak juga kopinya ini Ini kopi dari mana ini Gak tau Tapi Hanya mana bang Cocok Oke Kita lanjut Tambahkan lagi Selanjutnya apa lagi nih bang Nah setelah udah selesai ini Artinya sudah beres tadi ya Dari menentukan Klasifikasi usaha Jenis usaha kan Terus KBLI Selama pengurusan Menderikan badan usahanya Pirma PT Atau persiorangan Atau persiorangan terbatas Nah langkah selanjutnya adalah Masalah perizinan Perizinan Nah ini berhubungan Dengan tadi masalah Risiko rendah Tadi kan Menengah rendah Menengah tinggi Dan tinggi kan Nah disini kan Akan berbeda Perizinan-perizinannya Oh berarti Risiko-resiko tadi Menentukan Izin yang akan Dijalankan nanti Betul benar Oh Memang kemarin Ada beberapa ketakutan Temen-temen yang Bang Ini nanti izinnya Gimana Soalnya ya Mereka mungkin berkaca Dari beberapa Brand Yang ternama Sayap Suci itu Sayap Suci itu kan Sebenarnya Lumayan besar Tapi dia terpaksa Waktu itu Dihentikan sementara Karena Ternyata dia KBLI-nya Salah KBLI yang dipakai Dia Untuk penjualan Minuman beralkohol Kalau nggak salah Untuk dibawa pulang Tapi kan dalam praktek Dia Bisa minum di tempat Jadi Memang ada beberapa Ketakutan teman-teman Jadi untuk itu Bagaimana Bang Mengantisipasinya Nah itu Tadi mengantisipasi Seperti itu Tadi masalah Usaha yang tadi Yang lo bilang Terpaksa ditutupkan Karena tidak sesuai Dengan izin Nah itulah pentingnya Dari orang yang Memang dia Sudah Menguasai Menguasai lah Artinya dalam hal ini kan Kita Pondok hukum Artinya kan Memang kita sudah Tawarkan Dari podcast kita Yang awal itu Sudah kita tawarkan Ke teman-teman Yang di luar sana Yang mau Menderikan UMKM Usahanya Ya harus memang Kita Awal Nah disitulah pentingnya Kalifikasi usaha Tadi Sebenarnya Ini mau apa Misalkan Contoh tadi kan Misalkan Usaha jus lah Ya Jus itu kan Berarti kan Terdapat dari buah-buahan Artinya Artinya Biasanya Jus ini Dia harus Langsung Apa Minuman yang langsung Harus habis kan Iya Yang harus habis Gak enak Kalau udah gak sore Iya gak sore Karena artinya Ada nanti disitu Ijinnya Biasanya IRT Yang dimana IRT ini diurus Dari Kelurahan Kecamatan Bahkan sampai Kabupaten kota Nanti akan diberikan Ijin Nah yang lebih Tinggi lagi adalah Ijin dari BP POM Artinya ini sudah Lewat Uji lab Bahwa Minuman ini Sudah layak Untuk di Edarka Kira-kira seperti itu Jadi Itu yang salah satunya Yang mau diurus Nah Kalau misalkan tadi Katakan Kalau untuk minuman tadi Jus itu kan itu Risikonya rendah ya Nah Artinya Dia cukup nanti Biasanya di WSS itu Akan Diurus masalah Komitmen ya Percerahan Komitmen Untang usaha ini Nanti akan dibuatkan Gitu loh Jadi hanya Membuat surat pernyataan Komitmen lah Tidak sampai Yang lain-lain Nah tapi kalau dia sudah Menengah Tinggi Nah ini kan Ada limbah Misalkan Contoh usaha-usaha yang Misalkan Percetakan Segala macam Kan itu kan pasti ada limbahnya Nah ini harus jelas Amdalnya Nah itu lebih Bukan ribet sih Maksudnya lebih panjang lagi Yang harus diurus Gitu loh Ya Jadi mungkin Segitu dulu teman-teman Pokoknya Solusi hukum Ingat pondo hukum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.